Yuk kita saksikan program-program dunia anak sahabat keluarga di Trans7. Traveling bareng sang buah hati? Asti beda dong sama traveling sendiri. Ada banyak kebutuhan yang harus disiapkan, agar anak gak cepat bosan dan rewel saat diperjalanan. Kalau semuanya sudah tersedia, dijamin deh, anak akan menjadi traveler yang asik buat diajak jalan-jalan. Nah, mau tahu apa saja bekal terbaik untuk traveling bareng sang buah hati? Yuk check it out! Wih, mesinnya canggih banget nih. Ada robot yang berfungsi seperti tangan. Ambil hasil cetakan plastiknya ya, bot. Kalau mesin yang ini bisa meniup plastik menjadi botol. Dalam waktu 15 detik saja. Wih, keren! Ini adalah pabrik plastik Technoplast. Om buat kotak makan dan botol minum. Keren-keren kan produknya? Hmm, bikin semangat nih. Eh, ada gambar karakternya juga lagi. Perusahaan ini memiliki 45 lisensi atau izin resmi. Karakter-karakter terkenal di seluruh dunia. Mantap lah! Untuk membuat kotak makan dan botol minum, kita butuh bahan yang satu ini. Yap, biji plastik. Jenis biji plastiknya adalah PP atau polipropilin. Biji plastik jenis ini aman digunakan sebagai tempat makan dan minum. Selain biji plastik, kita juga butuh pigment warna. Pigment ini berbagai macam warnanya. Ada lebih dari 15 warna. Bebas logam berat. Jadi aman sekali digunakan. Oke, lanjut ke tahap pencampuran. Masukkan biji plastik ke mesin pencampur. Tambahkan pigment warnanya ya. Eh, warna pigmentnya bisa disesuaikan loh. Selain pink, ada juga biru seperti ini. Oke deh. Sip. Sekarang lanjut ke tahap pencetakan. Ada dua jenis cara dengan dua jenis mesin berbeda. Untuk botol minum, kita gunakan mesin blowing. Panaskan biji plastik pada suhu 190 derajat Celcius. Biji plastik akan meleleh dan keluar seperti ini. Lalu mesin blowing akan membungkus lelehan plastik. Dengan cepat mesin akan meniupkan udara panas. Dan tadaa. Dalam 15 detik, botol minum pun sudah tercetak. Hmm, keren kan? Mesin yang satu lagi bernama mesin injeksi. Sama seperti blowing. Mesin ini akan memanaskan biji plastik. Biji plastik yang meleleh tidak ditiup di mesin ini. Tapi di injeksi atau disuntik. Yap, suntik lelehan biji plastik ke molding atau cetakan. Dalam waktu 45 detik, plastik pun tercetak. Tidak usah repot-repot ambil. Karena sudah ada robot yang bertugas mengambil produk plastik. Hmm, pintar nih robotnya. Eh, kita lihat robot tangannya beraksi, Sro. Keren ya, Niel. Kayak di film-film. Tuh, Sro. Robotnya sudah mulai ambil plastiknya tuh. Keren. Ah, usuh ambil dulu ah. Aduh-aduh. Panas, Niel. Makanya jangan so tahu. Pakai robot itu untuk jaga keamanan. Ya, salah satunya juga biar gak kepanasan waktu ngambil, Sro. Ya, ya, Niel. Oke, lanjut lagi yuk. Sekarang ada tahap transfer film. Hihihi, bukan film untuk ditonton ya. Film yang dimaksud adalah lembaran plastik bergambar. Macam-macam ya karakternya. Tempelkan film pada wadah plastik. Dengan suhu panas dan ditekan. Serat. Gambarnya pun tindak ke wadah plastik. Sip deh. Lanjut ke tahap perakitan. Pertama, perakitan tempat minum dengan karakter Doremon. Selain menggunakan film, kertas karakter juga bisa dipempel seperti ini. Masukkan wadah plastik beningnya. Lalu rekatkan menggunakan ultrasonic welding. Dengan menggunakan gelombang, mesin ini menyatukan wadah plastik ke tempat minumnya. Sejak berdiri 17 tahun lalu, pabrik ini punya seribu produk tempat makan dan minum berbahan plastik lho. Setiap 2 bulan, pasti keluar model terbaru. Eit, sebelum dijual, kotak makan dan tempat minumnya harus melewati uji laboratorium dulu nih. Kita akan uji ketahanan panas pada tempat minum dan kotak makan ini. Panaskan di oven bersuhu 130 derajat Celcius selama 5 menit. Kita lihat hasilnya. Apakah berubah bentuk atau tidak? Wih, ternyata tidak berubah bentuk. Selain itu, ada juga drop test. Dengan cara dijatuhkan di ketinggian di atas 1 meter. Hasilnya, botol minum tidak pecah. Sip-sip deh. Beres-beres dulu, ah. Biar gerainya cantik. Melan, Melan. Kasih pajangan ini, Melan. Oh, boleh, Niu. Taruh aja. Tapi, terus tiada pasangannya nih. Balang ambilin yang Annabelle dong, Niu. Oh, oke-oke. Ini, Melan. Seseh ya, Unil. Yuk, kalau gitu kita istirahat dulu. Ayo, trakir makan ya. Wih, Unil punya teman-teman baru nih. Buat teman-teman Unil, khususnya yang perempuan. Pasti tertarik sama boneka lucu ini. Gak kalah deh sama boneka Berdy. Eh, boneka-boneka ini. Gak asal dibeli. Tapi, punya akte lahir. Makanya disebut boneka adopsi. Kalau kita membeli boneka ini, sama saja dengan mengadopsi dan mengurusnya. Wah, sebenarnya gimana sih cara membuatnya? Yuk, teman-teman. Langsung saja ke tempat pembuatannya. Ada di Bogor, Jawa Barat. C'mon. Bahan yang kita pakai dari bahan kaos. Sengaja nih pilih yang warna keren ini. Supaya menyerupai warna kulit manusia. Di sini ada tiga ukuran boneka. Kali ini bikin yang ukurannya paling besar. Pola-pola ini membentuk bagian kepala, badan, tangan, dan kaki. Ukuran tinggi boneka ini 27 cm. Dalam seminggu, targetnya bisa menyelesaikan 150 boneka. Apalagi kalau musim liburan. Orderan malah semakin banyak. Oh iya, usaha boneka adopsi ini sudah ada dari tahun 2012 loh. Sip, pola ini kita jahit dulu, teman. Jangan lupa sisakan lubang untuk memasukkan bahan pengisinya. Oke, yuk Sabrina dan Iksan. Bantuin kakak-kakak memasukkan bahan dakron. Dakron itu serat tekstil dari bahan polyester sintetis. Dengan dakron ini, boneka menjadi lebih berisi tapi tetap ringan. Serta dapat mengembang dengan baik. Isi yang padat ya. Sip, semua bagian boneka sudah nih. Berarti tinggal satukan semuanya. Ah, sambil ikut sambungin ah. Semuanya harus diukur dulu ya, teman. Supaya panjangnya sama. Kaki untuk boneka ukuran besar 14,5 cm. Rangka badan sudah jadi. Ayo, bikin pernak-perniknya. Pekerja di sini berjumlah 8 orang. Mereka sudah belajar membuat boneka lucu ini pada pemiliknya, yaitu Ibu Vina. Untuk menambah daya tarik, pakai rambut warna-warni ini nih. Bahannya dari wall. Buat jahitan untuk membuat poninya. Baru deh, buat matanya. Ukur dulu ya, biar jaraknya simetris. Kalau sudah, tarik ke dalam bagian matanya. Jadi mata terlihat lebih natural. Nah, baru deh pasang matanya. Rekatkan dengan lem ya. Biar lebih lentik, jahit alis mata dan bagian bibirnya. Berarti tinggal digandani nih. Aksesoris bisa dari kostum yang juga dibuat sendiri. Warnanya cantik ya. Semuanya bisa dicopot dan dipasang. Jadi teman bisa berkreasi sendiri hari ini si boneka mau pakai baju dan aksesoris apa. Gak cuma boneka yang dijual. Tapi aksesorisnya pun juga dijual. Teman, yang mau dapat boneka adopsi gak susah kok. Karena sudah ada tokonya di pusat perbelanjaan daerah Bogor. Satu gerai lagi ada di Bandung. Yang mau beli online juga bisa. Nah, ini dia bulir jeruknya. Bentuknya masih padat. Pengaduk ini akan menghancurkan bulir. Soalnya selama penyimpanan, bulir harus dalam keadaan beku sampai minus 18 derajat. Kalau mesin sugar desolver ini berfungsi melarutkan gula dalam air. Gulanya pakai gula murni loh. Tanpa campuran pemanis buatan. Mesin akan melarutkan gula dengan air panas bersuhu 80 derajat. Selain itu, ada campuran konsentrat jeruk dan penambah lainnya. Mesin akan mencampur semua dengan kecepatan tinggi. Cukup 5 menit saja. Di tangki air, larutan jeruk dan bulir akan bercampur. Tangki ini punya kapasitas 10.000 liter. Dalam sehari, pabrik ini menargetkan 5 batch atau 50.000 liter produksi. Wih, wih, wih. Banyak banget ya. Minuman segar ini tanpa bahan pengawet loh. Pengawetan alami berasal dari proses sterilisasi. Dengan proses penghanasan ini, larutan jeruk akan awet sampai 1 tahun. Oh iya, botolnya juga diproduksi sendiri loh. Terbuat dari bahan plastik yang aman untuk makanan dan minuman. Eh, mesinnya lagi mencetak botol tuh. Eh, tapi kok botolnya kecil-kecil ya? Padahal kapasitas minuman jeruk berbulir ini 300 ml per botol. Hihihi, botol kecil ini namanya preform. Dan akan dikembungkan sesaat sebelum pengisian air jeruk. Botol-botol ini kemudian masuk ke ruang filling. Baris-baris. Hihihi, hihihi. Lampu pemanas di dalam mesin fungsinya untuk melunakan botol. Dengan teknik blowing, botol masuk ke dalam tabung tertutup. Dengan tekanan tinggi atau 80 bar, botol akan membesar sesuai dengan desainnya. Wih, mesin mampu menggembungkan botol sampai 300 per menitnya. Wah, cepat banget ya. Hihihi, hihihi. Set, 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 jadi deh. Oke, siram dulu botolnya dengan air dingin. Supaya sumbu botol turun dan tidak berubah bentuknya. Minuman jeruk berbulir ini baru dijalankan selama 2 tahun. Tapi sudah canggih kan prosesnya? Isi dengan larutan jeruk berbulir sebanyak 350 mili dan tutup. Wow, semua sudah otomatis ya. Fabrik di sini sangat menjaga keefisienan sampai 95 persen. Ada pengujian tingkat kelayakan air jeruknya tuh. Seperti pengukuran pH atau tingkat kasaman. Pengukuran rutin ini untuk menjaga kualitas produk minumannya. Nah, minuman jeruknya harus melewati beberapa pengecekan otomatis nih. Deretan botol ini langsung melewati mesin yang mengecek keakuratan berat, kelebelan kode produksi, dan tanggal kadar luarsa. Serta langsung mensterilkan juga tutup botolnya. Botol minuman akan masuk ruang pendingin. Secara bertahap, suhu akan turun sampai titik 40 derajat Celcius. Eit, antri ya. Dalam satu batch, pabrik ini bisa menghasilkan 27.500 botol minuman jeruk gulir lho. Wih, bisa mabok jeruk nih. Jangan lupa beri label. Masukkan ke mesin pemanas untuk merekatkan label. Proses packing juga dilakukan secara otomatis. Mesin akan membungkus per 12 botol. Minuman jeruk berbulir dari medan siap dipasarkan ke seluruh Indonesia. Unyil punya cara lain untuk menikmati sayuran nih. Caranya dengan makan somai. Somai ini di dalamnya ada campuran beraneka macam sayuran. Mau tahu cara buat dan icip-icip kelezatannya? Ayo, ikut unyil ke dapurnya. Come on! Nih, sudah siap bahan-bahannya. Sayurannya terdiri dari toge, wortel, bengkuang, paprika merah, bungcis, dan glokoli hijau yang baru saja kita panen. Pertama kita hancurkan 2 siung bawang merah dan bawang putih. Panaskan 2 sendok makan minyak goreng. Kalau sudah panas, tumis bawang merah dan bawang putihnya. Ini dia yang utama. Masukkan sayurannya. Mulai dari wortel, daun bawang, buncis, toge, dan bengkuang. Biar makin sedap, masukkan juga bumbu-bumbunya. Walaah, sudah matang nih. Siap dituang ke piring. Selanjutnya bikin somai originalnya. Ini hampir sama dengan adonan somai lainnya. Bedanya, adonan dicampur dengan sayur brokoli hijau dan paprika merah. Ambil brokoli yang sudah dicuci bersih, masukkan ke dalam blender. Dan, perrrr, blender sampai halus. Setelah brokoli, jangan lupa paprika merahnya dihaluskan juga ya. Nih, Unyel kasih tahu ya. Ternyata brokoli hijau dan paprika merah adalah sayuran yang kaya manfaat untuk tubuh kita. Antara lain, sebagai anti-kanker tubuh, anti-kemuaan dini, dan membantu melancarkan pencernaan tubuh. Kandungan gizi, zat besi, protein, dan kalsium juga dapat membangkitkan tenaga setelah memakannya. Sekarang kita bikin adonan somainya ya. Pertama, kita masukkan daging ayam halus ke dalam wadah. Jangan lupa, masukkan bumbu-bumbunya. Sebagai pembentuk adonan somai, masukkan tepung sagu ke dalam wadah. Tepung sagu ini berfungsi sebagai pembentuk adonan agar kenyal dan berkekstur. Aduk terus sampai rata. Ayo adik-adik, bantu kafina ya. Nah, sekarang tinggal masukkan telurnya nih. Terakhir, kita masukkan paprika yang sudah di blender halus. Aduk lagi sampai rata. Kita buat adonan satu lagi nih. Caranya sama. Tinggal campurkan daging ayam, tepung sagu, bumbu, dan telur. Bedanya, yang terakhir kita masukkan brokoli yang sudah di blender halus tadi. Aduk terus sampai berubah warna menjadi kehijauan. Kalau sudah jadi semuanya, tinggal kita bungkus adonannya dengan kulit somai. Ayo, ayo, kita bungkus rame-rame nih. Ada tiga jenis somai sayuran yang kita buat kali ini. Pertama, ada somai yang isinya campuran aneka sayuran yang tadi kita tumis. Yang kedua, kita buat somai dengan adonan rasa brokoli. Nah, yang terakhir, kita buat somai dengan adonan rasa paprika merah. Oh iya, somai sayur ini bebas dari bahan pewarna dan pengawet buatan loh. Saatnya dikukus. Adonan somai yang sudah terbungkus harus kita kukus di atas uap panas nih. Kukus sekitar kurang lebih 25 menit hingga matang. Mana, Den? Katanya mau masak somai sayur. Pauga mau lihat sekalian icip-icip. Ini dia nih, Pauga, somainya. Sudah hampir matang nih, Pak. Nanti, Pauga cobain ya. Duh. Tapi, mana sayurnya, Den? Katanya pakai sayur. Sayurnya ada di dalam kulitnya, Pauga. Ga keliatan kalo dari atas. Ah, masa? Coba, Pauga, liatlah. Aduh, 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 panas. Iya, masih panas, Pak. Ini kan masih dikukus. Uh, panas, panas. Udah, Pauga, ke sana aja. Nanti, punya bawain pakai piring deh somai yang sudah jadi. Walaah, sudah jadi nih somainya. Saatnya kita kemas. Ayo adik-adik, bantu Kak Fina dan Kak Insih kemas somainya yuk. Masukkan somai ke dalam wadah khusus makanan ini. Ada empat buah somai yang dimasukkan ke dalamnya. Masukkan masing-masing satu buah adonan brokoli dan paprikanya. Dan yang terakhir, masukkan dua buah somai yang isinya sayuran original. Makan somai tidak lengkap tanpa bumbu kacangnya nih. Jangan khawatir, di dalam kemasan juga dimasukkan bumbu kacangnya kok. Jadi kalian yang mau coba, tinggal tuang bumbunya saja ke somai sayurnya. Cur, enaknya. Bentuk kemasan yang mungil dan praktis ini, bikin somai sayurnya gampang dinikmati kapan dan dimanapun juga. Kayak gini nih, sambil santai, sambil ngemil sehat. Ayo adik-adik, makan yang lahap ya somai sayurnya. Biar kalian makin sehat dan kuat.